Intro Sebutkan oleh para ulama kunci untuk mendapatkan manisnya ibadah Tiada lain adalah Jangan kau sepilihkan kecintaanmu kepada Allah dan Rasulullah Akan tetapi jadikan kecintaan Allah dan Rasulnya Segala-galanya di dalam hatimu Melebih dari kecintaan siapapun dirimu kepada selain Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umuri dunia wad-din Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin Habibin Rabbil Alamin sayyidina wa maulana muhammadir Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabih Wa tabi'ina lahum bi ihsadin ila yaumid din amba'at Ingat Baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah Guru cinta Guru kasih sayang Guru keharmonisan Dan guru kebahagiaan Berhati-hatilah Yang mencari cinta dari guru yang salah Maka Tidak akan mendapatkannya Oleh sebab itu Pelajari Simak Perhatikan Amalkan Apa yang diajarkan Oleh Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang tidak senang Dan tidak suka Dengan kalimat Yang berbunyi cinta Cinta identik dengan kebahagiaan Cinta identik dengan kasih sayang Cinta identik dengan kebaikan Maka siapapun yang rindu Kalimat cinta Kebahagiaan Keharmonisan Pengayom Saling mengayomi Saling menghormati Sumbernya adalah Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Maka mulai saat ini Pelajarilah Apa yang diajarkan oleh Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Simak selalu Jadikan Pasokan Keilmuan Di dalam tatanan Keluarga kita Pasokan keilmuan Di dalam tatanan Berbisnis kita Pasokan keilmuan Dalam tatanan Masyarakat kita Sumbernya adalah Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana beliau Dengan istrinya Akhlak beliau dengan Siti Khotija Akhlak beliau dengan Siti Aisa Akhlak beliau dengan istri-istri yang lain Begitu syahdu dan begitu indah Dan termasuk Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Termasuk pemuda Seorang suami Yang tidak serta-merta Membabi buta Untuk frontal Di dalam Menjadi kepemimpinan Di dalam rumah tangganya Karena kami sering menemukan banyak orang Masya Allah mentang-mentang Dia adalah suami pemimpin rumah tangga Kadang seakan-akan Mempraktekkan kekuasaan seorang imam Di dalam rumah tangga itu Kadang ada makna Otoriter Ada makna Yang tidak bagus Sehingga Dia imam merasa harus dihormati Dia imam merasa harus dihargai Padahal saat itu Istrinya sudah dalam keadaan capek Istrinya saat itu dalam keadaan yang begitu letih Karena harus mengerawat anaknya Harus mengerawat ini Harus mengerawat itu Akan tetapi Pandangan Yang diajarkan oleh Rasulullah Tidak seperti itu Baginda Agung Jika Beliau pengen Menambah gula dari minuman Yang sudah disiapkan oleh istri beliau Beliau menambah sendiri Tidak asal-asal nyuruh Suatu ketika diceritakan Siti Aisa Membuat minuman kepada Rasulullah Dan saat itu Diketemukan minumannya kurang manis Rasulullah tidak mentang-mentang Apakah karena dia adalah Seorang pemimpin Sehingga berkata Bagaimana kau bikin Bikin minuman Tidak manis Kurang ini Kurang itu Akan tetapi Rasulullah langsung ke dapur Mengambil Tambahan gula Begitu juga disebutkan Banyak dalam riwayat Rasulullah Beliau telah Mengerjakan pekerjaan rumah tangga Yang biasa dilakukan Oleh seorang perempuan Inilah baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena Inti dari Kecintaan Dan keindahan Di dalam rumah tangga itu Pengabdian Dan ini dicontohkan Oleh baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini kalau dalam Dalam segi Di dalam rumah tangga Kemudian bagaimana Baginda agung Di dalam posisi Kepemimpinan negara Kepemimpinan negara Nabi Muhammad pun Menghadirkan Sifat-sifat yang mulia Mulai dari sifat Saat itu Tidak mudah Tidak mudah Balas dendam Tidak mudah Tersinggung Begitu Mengayomi kepada Orang yang tidak Mampu Apalagi Para janda Orang-orang Jumpu Itulah sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan Nabi Muhammad Walaupun dia adalah Seorang presiden Tidak sungkan-sungkannya Beliau harus makan Ada di bawah Bersama orang-orang Yang serba kekurangan Inilah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan Tatkala Fathu Mekah Tatkala Mekah Itu sudah berada Di genggaman Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan saat itu Orang-orang kafir Kota Mekah Merasa ini adalah Hari pembalasan Hari pembalasan Hari pembalasan Tapi ternyata Yang muncul dari lidah Kalimat yang muncul Dari lidah agung Yang suci Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata Al-an Yaumul marhamah Ini adalah hari kasih sayang Tidak ada pembalasan Tidak ada pendoliman Tidak ada siksaan Padahal bagaimana Dulu baginda Agung Nabi Muhammad Waktu beliau Merintis Dalam urusan dakwah Begitu dahsyat Hujatan Dari orang-orang kafir Mekah Siksaan dari orang-orang Kafir Mekah Tapi tatkala Mekah sudah berada Di genggaman Rasulullah Ternyata beliau Menampakkan sikap Kelembutan Sikap Sikap pemaaf Tidak ada balas dendam Maka ini termasuk adalah Akhlak yang sangat mulia Yang ditampakkan oleh Seorang pemimpin negara Pemimpin dunia Yang begitu sangat mulia Maka ayo Kita tidak perlu berkaca Kepada siapapun Cukuplah kita dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hei Engkau yang menjadi pemimpin Kacamu Cerminmu Bukan orang lain Tapi Rasulullah Semakin deketlah Engkau dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kapan engkau semakin deket Dengan Nabi Muhammad Maka disitulah Momen-momen Engkau akan menemukan Pemimpin yang bijak Akan muncul dari dirimu Sifat bijak Kelembutan Akan muncul dari dirimu Sifat pengayom Akan muncul dari dirimu Kebaikan-kebaikan Pancaran Karena mengenal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Begitu juga Bagaimana Nabi Muhammad Memposikan dirinya Sebagai orang yang Yang memiliki harta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Disebutkan Tidaklah harta yang nempel Kepada diri beliau Melainkan Beberapa menit ke depan Kecuali harta itu Sudah ludes Artinya apa? Dibagi-bagikan kepada Fakir miskin Bahkan suatu ketika Diceritakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menemukan tidur Tidur agak susah Tidur agak susah Sesaat Sesaat beliau terbangun Sesaat tidur lagi Terbangun Sehingga ditanya oleh istrinya Maaf ala bika Apa yang terjadi Dengan engkau ya Rasulullah Engkau tumban Kok malam ini Aku susah tidur Ternyata setelah Ditengok Ternyata dibalik Bantal beliau Itu ada harta Dibalik Dibalik Bantal beliau Itu ada harta Ada duit Yang belum diinfakkan Oleh Rasulullah Maka saat itu Rasulullah tersenyum Jangan-jangan yang menjadikan Aku gak bisa tidur Karena ini Belum aku infakkan Harta ini Maka diinfakkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka bila tidurnya Inilah Begitu dermawannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wahai engkau yang karya raya Cerminmu Bukan siapa-siapa Tapi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka sungguh Nabi Muhammad Adalah guru cinta Guru kemuliaan Guru kebahagiaan Maka siapapun Engkau yang punya jabatan Jadikan jabatanmu Sebab engkau bahagia Jika engkau berguru Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka siapapun Yang tidak berguru Dari Nabi Muhammad Maka yang ada adalah Kesengsaraan Kesedihan Maka hati-hati Jangan sampai salah Mencari guru Gurumu sudah ada Gurumu dihadapanmu Gurumu yang saat ini Engkau telah menyebut namanya Dengan membaca sholawat Gurumu adalah Orang-orang yang berada Di sekitarmu Yang mengajak dekat Kepada Rasulullah Itu adalah guru Dari sang guru Yang paling soleh Dari guru Yang paling hebat Yaitu baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wallahu alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya